Halo kawan magista Kejayaan sektor ganda putri Indonesia dalam meraih Emas Olimpiade Tokyo 2020 jelas tak lepas dari kontribusi pemain yang mampu menjalankan strategi sang pelatih dengan cukup baik Namun, hal ini kurang relevan jika kita hanya membahas peran sang pelatih Karena, di belakang Ehen ada sosok asisten Kavits Yusuf yang selalu memberikan saran kepadanya Keduanya juga merupakan dua jubulan PB Jarum yang pernah sama-sama melatih di Singapura pada tahun 2000-an Dan seperti pelatih maupun asisten pada umumnya, Om Kavits juga merupakan mantan pemain jubulan PB Jarum dan tercatat sebagai atlet di platas PBSI mulai tahun 1983 hingga 1988 So, di platnas tahun segitu bisa dikatakan Om Kavits ini satu generasi ya guys dengan pemain-pemain seperti Lin Suhiking hingga Om Haryamanto Kartono yang kemarin kita interview Setelah memutuskan gantung rakyat, Om Kavits sempat memulai ilmu kepelatihannya di PB Jarum dan memulai karir sebagai pelatih PBSI sejak tahun 2003 Sempat berpindah ke negara tetangga untuk profesi yang sama Om Kavits akhirnya memutuskan kembali ke PBSI sebagai pelatih di sektor ganda putra dan resmi menjadi asisten pelatih ganda putri sejak 2014 hingga sekarang Lantas, di sepanjang karirnya sebagai asisten pelatih Kira-kira apa aja ya guys peran Om Kavits Yusuf untuk Batutan Indonesia? Yang pertama, Om Kavits pernah memas pemain Indonesia di Singapura Berpindahnya Om Kavits di Singapura bisa dibilang bebarengan dengan era kelemasan Ronald Susilo pemain kelahiran kediri yang pernah mempermalukan lindan di Olimpiade Athena 2004 Yang meski tidak memimpin secara langsung Senggaknya semenjak ada Om Kavits di Batminton Singapura Ronald berhasil menyambut perak si Gibbs 2007 dan berhasil menembus perempat final BWF World Championship di tahun yang sama Yang kedua, Om Kavits adalah peracik ganda putra nomor 1 dunia Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon Di era kepelatihannya untuk sektor ganda putra Om Kavits memang belum pernah menggeser posisi Harry Ipe sebagai pelatih utama Namun, berkat hubungannya yang baik dengan Sigit Budiarto Dirinya pernah diberi pesan oleh Junianya tersebut Dulu ada informasi dari pelatih PB Jarum, yaitu Sigit Budiarto Yang memberikan info tentang satu pemain yang benar-benar potensial, yaitu Kevin Setelah kita saling memberikan pertimbangan Memang kita lihat benar seperti Sigit Lalu kita pasangkan dengan Marcus dan benar-benar klop Ungkap Kavits dikutip dari pbjarum.org Yang ketiga, Om Kavits memiliki peran vital dalam memberikan masukan kepada pelatih Eng Hian Meski Om Kavits dan Eng Hian ini merupakan satu paket sejak di Singapura maupun di sektor ganda putri Indonesia Namun Om Kavits ini bisa dibilang lebih senior jika dibandingkan dengan Eng Hian Om Kavits sudah lebih dahulu masuk di jajaran pelatih PBSI sejak tahun 2003 Sedangkan Eng Hian sendiri baru masuk sejak 2014 Saudah pasti jika Om Kavits lebih mengenal seluk-beluk dan baik buruknya PBSI dibandingkan Eng Hian Hal inilah yang membuat selama ini masukan dari Om Kavits selalu bisa menjadi bahan pertimbangan Hingga mampu mengantarkan Grecia Poli dan Apriani Rahayu meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 Dengan semua pencapaiannya tersebut, jelas Om Kavits sendiri seperti tak percaya Jika kontraknya tak diperpanjang oleh pelatih PBSI di awal tahun ini Padahal dilansir dari jawapos.com Beberapa waktu lalu Om Kavits masih bersemangat berbicara tentang masa depan ganda putri Indonesia Bagaimana proyeksi ganda putri nasional ketika Grecia Poli Pensiun? Siapakah calon partner baru Apriani Rahayu? Bagaimana target-target yang dibebankan kepada ganda muda berpotensi besar Siti Fadia Silva dan Rita Sugiarto? Namun, semua pertanyaan tersebut musnah karena Om Kavits sendiri harus melahiri kiprahnya di Platnas Jipayung pada 24 Januari 2022 Sebetulnya saya kaget juga Saya sudah merasa bantu Coach Eng Hian membawa emas untuk Indonesia Bagi saya, itu sudah luar biasa Tetapi, mungkin dari sudut pandang pengurus berbeda Jujur, saya masih pengen banget berproses bersama pemain-pemain muda Tetapi, semuanya harus stop sampai di sini Ujar Kavits kepada jawapos.com Para pemain pun tak segan langsung memberikan ucapan yang mengharukan di akun sosial medianya masing-masing Sebagai tanda respect kepada sang asisten pelatih Kavits Yusuf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!